Amanat Marga, H.U.H.Waling, Jilip 22 Loh ihsian terharu Aku sendiri sebatang kera, dengan sendirinya mati hidup tidak menjadi soal bagiku Tapi orang lain berumah tangga dan anak istri ingkap bahagia Mana mereka bisa meniru dirimu dan menyuruh mereka mati begitu saja pikirnya Matelumlah, lantaran wataknya yang mudah tersinggung Makanya dia putus asa dan mengasingkan diri Selama 20 tahun, dengan segala daya upaya berusaha mengumpulkan duit Sebaliknya pribadinya sama sekali tidak terawat Sekarang hatinya menjadi dingin dan berdiri termangu tanpa bicara Tiba-tiba Lam Kiong Peng berseru Kera bagaimana kau bikin susah to aku kami? Kemana perginya sekarang? Tek Ihu Jin tersenyum Asalkan kau turut perkataanku Urusan to'a komu tentu akan ku beritahukan padamu Sekarang hari sudah hampir pagi, racun yang kalian minum sudah hampir bekerja Kalian tidak berani bertempur dan juga tidak mau menyerah Apakah memang ingin menanti ajal saja di sini? Hektometer, jangan kau gembira dahulu Segala macam racun di dunia ini pasti ada obat penawarnya Jenget Lam Kiong Siang Ju mendadak Ah, tidak perlu kau bicara lagi Aku tahu maksudmu hanya ingin memancing supaya ku beritahu seluk-beluk racun ini Kata Tek Ihu Jin dengan tertawa Terus terang ku katakan Racun ku ini di dunia hanya dipunyai dua keluarga saja Atau dengan lain perkataan juga cuma dua tempat ini saja yang mempunyai obat penawar Salah satu tempat itu justru jauh terletak di luar perbatasan utara sana Biarpun sekarang engkau dapat terbang ke sana juga tidak keburu lagi Hati Lam Kiong Peng tergerak Didengarnya Sang Ibu sedang berkata Habis kera bagaimana baru dapat kau beri Belum lanjut ucapannya Tiba-tiba Kek mendadak seekor burung beo menerobos masuk melalui jendela dan hinggap di atas sebuah peti Lalu mengguncangkan sayap untuk merontokkan air hujan yang membasai bulunya Kemudian bersuara panjang pula satu kali Meski kecil burungnya, tapi tampak gagah Aha, sudah datang mendadak Lam Kiong Siang Ju berseru girang Burung beo itu melayang dan hinggap dipundak Siang Ju serta menirukan ucapannya Sudah datang Sudah datang Benar juga segera terdengar suara langkah orang diundakan batu Sesosok bayangan tinggi besar lantas muncul di depan pintu Orang yang berperawakan raksasa ini memakai baju satin yang sangat mewah Tapi caranya memakai justru tidak teratur Dari tujuh buah kancing hanya dirapatkan tiga buah saja sehingga dadanya terbuka dan kelihatan dadanya yang bidang dengan simbar, bulu, dada yang hitam lebat Rambut orang ini juga semerawut tak teratur Kedua arisnya sangat tebal Metu kiri justru tertutup oleh sebuah gedok metu sehingga menambah keseraman metu kanannya Tangan kirinya tampak melambai lurus dan lengan kanan menyanggah pada sebuah tongkat hitam, kaki kanan buntung sebatas dengkul Sorot matanya yang tajam itu sekarang sedang menyapu pandang keadaan sekelilingnya Tergetar hati Tek Ihujin melihat kemunculan orang aneh ini Sedang burung beota disegara terbang dan hinggap dipundak Si buntung kaki dan bermata satu ini Lam Kiong Siang Ju memberi hormat dan berseru, sudah lama kami menunggu, silakan masuk Perlahan orang aneh itu mengangguk, lalu sambil memandang Lam Kiong Peng Ia berkata, inikah putra kesayanganmu? Haha, bagus, memang hebat Diam-diam Tek Ihujin menyurut mundur ke sudut yang agak gelap Sedang si Tojain berjubah biru dan si kakek berdiri dengan air muka prihatin memandangi pendatang yang aneh ini Seperti tak acuh si buntung tersenyum Sudahlah, tidak perlu bertempur lagi Kabut racunmu sama sekali takkan mempan terhadapku, katanya Tek Ihujin terkesiap Belum lagi dia bertindak, tongkat lelaki buntung itu mengetuk lantai, perlahan ia melangkah masuk Bagus, peti-peti ini sudah siap, katanya Burung beo tadi menirukan, bagus, bagus Si Tojain jubah biru dan si kakek kurus saling memberi tanda, berbareng mereka hendak menubruk maju Tanpa berpaling lelaki buntung itu mendadak mementak, jangan bergerak Seketika kedua orang itu urung bertindak Dengan tak acuh lelaki buntung itu membalik tubuh, lalu berkata Aha, sekian tahun tidak bertemu, mengapa kalian masih suka main sergap begini? Tojin jubah biru terkekeh Ah, masakah main sergap? Maksud kami hanya ingin menyapa kepada kenalan lama saja Bagus, bagus, ucap si buntung sambil membelai bulu burung beo yang hitam legam itu Rupanya kalian berdua juga berhasil menemukan kun motu dan kedatanganmu sekarang hendak memusuhiku, bukan? Mendadak si kakek menyela, betul sinar matanya mencorong terang dan siap tempur Namun si buntung hanya memandangnya sekejap dengan hambar Ia lalu berkata ke arah lain, Lam Kiong Chengcu, jika putramu sudah datang, peti juga sudah siap Bila ada arak-harap sediakan dua guci Habis minum segera berangkat Hektomeker, aku tahu kami tidak kau pandang sebelah mata Jengek si kakek mendadak Tapi bila peti-peti ini hendak kau bawa pergi Sedikitnya harus kau langkai dulu mayatku Dengan terkekeh si Tojin jubah biru lantas menyambung Meski kufu kami bukan tandinganmu Tapi jika dua lawan satu, jelas yang kau takkan menarik keuntungan Apalagi, hehehe, bukan mustahil keluarga Lam Kiong akan berdiri di pihak kami Si buntung bermata satu itu berucap Bagus, boleh kalian coba saja nanti Hehehe, dan nona besar itu Jika obat penawar tidak kau berikan Apakah kau kira dapat keluar dari Lam Kiong San Cheng dengan hidup? Air muka Tek Ing Hu Jin berubah Katanya dengan tersenyum genit Eh, jika engkau melarang aku pergi Biarlah aku menemanimu di sini Haha, bagus Butong, Hek Sim Hek Coba kalian bekuk dia Akanku beri rasa enak padanya Seru si buntung Suma Tiong Tian tertesiap mendengar nama-nama yang disebut itu Kiranya kedua orang ini adalah Bu Sim Siang Oke Atau dua manusia jahat tak berhati yang terkenal berpuluh tahun lampau itu Pantas kung fu mereka tinggi dan tindak tanduknya keji Pengalaman Kang Ho Lam Kiong Peng belum luas Tak diketahuinya asal usul Bu Sim Siang Oke yang ditakuti beberapa puluh tahun yang lalu ini Si kakek kurus, Bu Taong atau kakek tanpa kepala, tertawa ngeke Hehehe, kau minta kami membekuk dia Hah, barangkali setelah kau masuk Cusin Tian, pikiranmu menjadi kurang waras Ujarnya Hektometer, apakah kalian memang sudah bosan hidup dan tidak mau minta obat penawar kepadanya jengek si buntung? Bu Taong dan Hek Sim Hek sama mi lengat Apa artinya seru mereka? Hah, rupanya kalian belum lagi tahu seru si buntung dengan tertawa Baik, ingin ku tanya padamu Apakah sebelumnya kalian telah mencium obat penawar? Kedua orang sama terkesiap dan tidak dapat bicara Haha, kalian mengira ucapannya tadi hanya untuk menggertak pihak Lam Kiong Ceng Cu saja Dan tidak benar telah menebarkan kabut berbisa Soalnya kalian memang tidak tahu kapan dia menyebarkan racun, begitu bukan? Muka Hek Sim Hek tambah pucat, wajah Bu Taong pun semakin beringas Huh, jangan kalian percaya kepada ocehannya, kata Tek Ing Hu Jin dengan tertawa Namun suaranya rada gemetar Serentak musim siang oke berputar tubuh Hek Sim Hek iantas menegur, jadi benar kau gunakan racun Bu Taong juga lantas melangkah maju sambil menjulurkan tangan Serahkan obat penawarnya Si buntung kelihatan tertawa senang Ia bercandar tak acuh di atas peti Obat penawar tulen setelah dicium Kontan akan bersin tujuh kali Harus kau coba dulu, jangan sampai tertipu, katanya Tek Ing Hu Jin menyurut mundur Jangan, jangan kau percaya, dia bohong ucapnya gugup Jika tidak serahkan obat penawar, akan ku cincang dirimu Dagingmu akan ku makan bersama arak, bentak berutau ong bengis Kulitnya putih halus, dagingnya tentu empuk, rasanya pasti enak Tukas Hek Sim Hek Cuma sayang, tentu rada berbau langu, ujar si buntung dengan tertawa Dalam pada itu Tek Ing Hu Jin masih terus menyurut mundur Baik, akan, akan ku beri, katanya Ia merabah bajunya, tapi mendadak tangannya terangkat Berpuluh titik perak tajam serentak berhamburan Ia sendiri segera melayang keluar melalui jendela Cepat lengan baju Hek Sim Hek mengibas Kedua tangan butau ong juga menghantam dari jauh Sehingga senjata rahasia lawan dibikin rontok Tanpa berhenti mereka terus mengejar sambil membentak, lari kemana Pada saat itu juga dari luar menyambar masuk setitik cahaya tajam menuju ke arah Lam Kiong Peng Selagi anak muda itu hendak menangkap senjata rahasia itu, sekonyong-konyong tangan terasa kesemutan Trin cahaya perak itu mencelak jauh ke sana Entah sejak kapan si buntung bermata satu sudah berada di sampingnya Jarinya mengetuk perlahan tangan Lam Kiong Peng Tongkat yang menyanggah ketiaknya membentur senjata rahasia musim hingga mencelat Meski tinggi besar tubuhnya, namun gerak-geriknya ternyata sangat gesit Lam Kiong Peng jadi melengah sendiri Dengan tak acuh si buntung melangkah ke sana dan bersandar pula di peti Ia berkata, permainan itu tidak boleh disentuh Tidak boleh disentuh Lam Kiong Peng menegas Si Mek Tu Satu tertawa Meski Nona besar itu tidak betul menyebarkan kabut berbisa tanpa wujud itu Tapi senjata rahasianya memang betul berbisa jahat dan tidak boleh disentuh Kakiku ini justru korban senjata rahasia lakinya pada waktu Ban Siu San Cheng terbakar dulu Hampir saja jiwaku ikut melayang, sampai akhirnya bahkan kakiku harus dipotong, katanya Semua orang sama terkejut Si Mek Tu Satu menyeringai Ah di dunia ini mana ada racun tanpa bau dan tiada wujud? Kalau ada, bukankah Nona besar itu dapat malang melintang di dunia ini tanpa tandingan ucapnya pula? Sinar matanya menyapa pandang wajah semua orang yang kelihatan bingung itu Ia pun menutur pula, kabut pembetot sukma hanya semacam asap berbisa yang tipis dan dapat terlihat oleh mata Racun ini sudah pernah kurasakan Apa yang ku katakan tadi tidak lebih hanya untuk mengadu domba antara mereka sendiri supaya anjing menggigit anjing Biar Nona besar itu merasakan betapa kejamnya kedua kawannya sendiri Haha, mana mungkin dapat diberikannya obat penawar yang dapat membuat orang bersin tujuh kali? Cuma, Nona besar itu juga bukan seteru yang mudah ditandingi Akhirnya Bu Sim Siang Oke juga takkan menarik sesuatu keuntungan Bisa jadi kedua pihak justru akan sama-sama konyol Suma Tiong Tian berseru senang Haha, hampir saja aku tertipu olehnya Si Mek Tu Satu memandannya sekejap Orang yang tidak takut mati tak mungkin tertipu olehnya, jengeknya Memangnya engkau sendiri tidak takut mati tanya Suma Tiong Tian Siapa bilang aku tidak takut mati? Orang yang tidak takut mati tentu orang tolol Mendadak Suma Tiong Tian menunduk Tapi jelas engkau tidak takut mati Kalau takut, mustahil engkau mau menerjang Baosiu San Cheng di tengah malam buta sendirian Dan membakar beratus binatang buah serta membinasakan Hok Siu San Kun, gumamnya Ah, itu cuma perbuatan ugal-ugalanku pada waktu muda, ujar si Mek Tu Satu dengan tertawa Manusia makin tua makin licik Hari ini aku juga tidak mau bergebrak dengan orang Terpaksa menggunakan akal licik untuk mengadu domba mereka sendiri Dengan tersenyum lam Kiong Xiang Ju berucap Meski sudah lama ku tahu Kung Fu Anda maha tinggi Tapi tak pernah terpikir Chiang Pue ini ialah Hang Nen Tian, Hang Tai Hiap Terlebih tidak menyangka setelah pertemuan Wisan dahulu Hang Tai Hiap lantas menghilang setian lamanya dan ternyata masih sehat walafiat Haha, sesudah pertemuan Wisan, orang Kang Ho lama mengira kawanan mahluk tua itu sudah mampus semua Dan cuma tersisa Sin Leong dan Tan Hong berdua Tidak ada yang tahu bahwa kawanan tua bangka itu masih banyak yang hidup di dunia fana ini Cuma kebanyakan sudah mengasingkan diri ke Cu Sintu dan Kun Mo Chu Bicara sesungguhnya, keadaannya tidak banyak bedanya dengan mati Hah, jadi Hang Tai Hiap inilah yang terkenal di dunia perselatan sebagai Mohiam Kun Chu Si Jantan Petualang, Tiang Jiyu Tian Kun, si Kesatria Suka Tertawatannya Lam Kiong Peng Hang Nen Tian menengadah dan tergelak Ah, itu hanya sebutan yang semelarangan diberikan oleh kawan Kang Ho Mana aku dapat disebut sebagai Kun Chu segala, kalau Xiao Jin, orang rendah, sih lebih tepat Dalam pada itu hujan sudah reda Cahaya remang subuh sudah kelihatan di luar Lam Kiong Siang Ju dan Loh Ih Sian mengumpulkan batu permata yang berserakan tadi dan dimasukkan lagi ke dalam peti Lam Kiong Hu Jin mengeluarkan seguchi arak dan seperangkat baju kering Arak untuk Hang Nen Tian, baju diberikan kepada Lam Kiong Peng yang basah kuyut itu Suasana yang diliputi ketegangan tadi kini berubah menjadi sepi dan haru akan perpisahan Hang Nen Tian dan Loh Ih Sian duduk berhadapan tanpa bicara dan asik menenggak arak Hanya sekejap saja seguchi arak sudah dihabiskan mereka berdua Sungguh kuat takaran minummu seru Hang Nen Tian sambil menepuk bau Loh Ih Sian Sambil bergelak tertawa Loh Ih Sian menjawab Kekuatanmu minum arak juga sangat hebat Sungguh aku tidak mengerti mengapa engkau sengaja tinggal menyepi di Chu Sin Tu Padahal alangkah senangnya jika tinggal di dunia fanasi ini Kam bisa lebih banyak minum arak beberapa guci lagi Hang Nen Tian menengadah dengan termangu-mangu Alangkah senangnya minum arak Hah, tidak ada pesta yang tidak bubar Sekarang sudah terang tanah, sudah waktunya berangkat Untuk ini kiranya perlu bantuan beberapa kereta sumatai hiap di luar sana, gumamnya Untuk mengantar keberangkatan anak pengkeluar lautan, biarlah kami antar beberapa jauhnya Jika tidak keberatan, sudilah suma heng tinggal dulu di sini sampai datangnya penghuni baru perkampungan ini Suma Tiong Tian mengangguk setuju Jangan khawatir, Lam Kiong Heng Meski sudah tua bangka, sedikit urusan ini tentu dapat ku bereskan, katanya Biar aku datangkan kereta di luar sana, seru loh ihsian sambil melompat pergi Akanku bantu, jicek, seru Lam Kiong Peng, terus ikut lari keluar Kedua orang berlari menuju keluar perkampungan Tertampak sepanjang jalan senjata berserakan, di tengah hutan, di semak melukar Mayat bergelimpangan, darah sudah bersih terguyur air hujan Tidak jauh di sebelah sana beberapa ekor kuda tanpa bertuan sedang asyik makan rumput yang segar Lam Kiong Peng dan loh ihsian baru saja sampai di depan hutan Mendadak di tengah semak-semak sana berkumandang suara rintihan orang Keduanya saling pandang sekejap, terus melompat maju Terlihat dua batang pohon babak belur serupa habis dipahat dan dibacok oleh senjata tajam Tertumbuhan di sekitar pohon juga bekas terinjak-injak Dengan hati-hati kedua orang itu melangkah ke depan Mendadak terdengar suara tertawa seram, lantas dua sosok bayangan orang muncul dari balik semak-semak pohon sana Siapa bentak Lam Kiong Peng? Tapi segera dapat mereka kenali kedua orang ini ternyata bu sims yang oke adanya Pakaian kedua orang ini kelihatan morat marit penuh rumput, seperti habis berguling-guling dari sana Sedangkan muka, hidung, mulut dan pelinga berlepotan darah, mat mendelik kalap Berapa tabah Lam Kiong Peng dan loh ihsian merasa ngeri juga melihat keadaan kedua orang itu He he, obat penawar, mana obat penawar bu taong terkekeh, dua tangannya terpentang dan segera menubruk maju Lam Kiong Peng kaget dan menyurut mundur Tak terduga baru saja bu taong melangkah segera jatuh terguling Hek simhek juga membentak, gantinya waku belum lenyap suaranya dia juga terjungkal Tapi tangannya sempat terangkat, maka selarik sinar hitam gilap lantas menyambar ke arah Lam Kiong Peng Serangan sebelum ajal ini ternyata sangat lihai Cepat Lam Kiong Peng menggeser ke samping, terdengar suara mendasing menyambar lewat di tepi telinganya Cahaya hitam gilap itu masih terus melayang ke sana dan menumbuk batang pohon Kiranya benda itu adalah sebuah kotak kecil Untuk sejenak Lam Kiong Peng dan Loh Ih Sian siap siaga Setelah sekian lama kedua orang itu tidak berkutik lagi barulah mereka mendekati Ternyata keduanya sudah mati dengan mata mendelik Demi melihat kotak itu, Loh Ih Sian berucap dengan gegetun Ai, teking hujin itu memang sangat keji, kotak racun ini dikatakannya sebagai obat penawar Betapa licin juga Bu Sim Sian Oke takkan menyangka obat yang diserahkan Teh Ihujin dalam keadaan terpaksa ini justru adalah racun Dan sekali dicium maka celakalah mereka Sebagai seorang jago kawakan dugaannya ternyata tidak keliru Cuma tidak diketahuinya bahwa pada waktu sebelum Bu Sim Sian Oke mencium racun itu Lebih dulu mereka sudah memaksa Teh Ihujin mencium dulu obat itu Setelah menyaksikan tidak terjadi sesuatu, barulah mereka berebut menciumnya Dan karena itulah mereka jadi benar-benar terjebak Sebab sebelumnya Teh Ihujin sudah memakai obat penawar lebih dulu Makanya dia tidak mengalami sesuatu setelah mencium racunnya Padahal bubuk racun dalam kotaknya itu kalau disebarkan dan tertiup angin Maka sedikitnya akan menimbulkan korban beratus orang Sebab asalkan mencium hawanya saja cukup membuat jiwa melayang Apalagi Bu Sim Sian Oke kuatir obat penawar yang mereka endus itu kurang banyak Sehingga mereka mencium sekuat-kuatnya sehingga sekotak kecil bubuk racun itu hampir seluruhnya masuk rongga dada mereka Karuan jiwa mereka tak tertolong lagi Begitulah mereka berguling di tanah dan tersiksa oleh bekerjanya racun Tubuh serasa ditusuk beribu jarum, tak tertahankan rasa sakitnya Mereka menjadi kalap seperti orang gila Batang pohon dicakar sekuatnya, rumput dibetot Keadaan itulah yang dilihat Lam Kiong Peng tadi Sedangkan Teh Ihujin sempat melarikan diri Biarpun Bu Sim Sian Oke memang penjahat yang berlumuran darah tangannya Tidak urung Lam Kiong Peng terharu melihat kematian mereka yang mengenaskan Itulah mengumpulkan ranting kayu dan rumput kering untuk menutupi mayat mereka dan tinggal pergi Ia menemukan beberapa ekor kuda Selain dipasang pada kedua kereta kosong di luar perkampungan sana Beberapa ekor sisanya dibawa pulang serta Tertampak ayah ibunya dan lain-lain sama berdiri di depan rumah sedang menunggu Beramai-ramai semua peti lantas dimuat ke atas kereta Suma Tiong Tian mengucapkan selamat jalan kepada semua orang Ia pegang tangan Lam Kiong Peng dan memberi nasihat agar berjaga diri baik-baik Terutama harus awas terhadap orang perempuan Rupanya dia belum lagi lupa kepada Kwe Giokhi yang diam-diam berusaha menjatuhkan nama anak muda itu Lam Kiong Peng terkesiap dan tidak paham maksud orang tua itu Tapi menghiakannya dengan rasa terima kasih Dan begitulah, dengan sekitar dua puluhan peti termuat dalam dua kereta Mereka terus berangkat menuju ke timur Loh Ih Sian dan Hang Men Tian menumpang bersama satu kereta dan asik minum arak sepanjang jalan Sedangkan Lam Kiong Siang Ju bersama anak dan istrinya menumpang pada kereta lain Ketiganya tidak banyak bicara sepanjang jalan Malamnya mereka sampai di suatu kota dan mendapatkan rumah pondokan Kereta diparkir di halaman Hang Men Tian mencari sepotong kapur dan menulis sebuah huruf koan pada dinding kereta Apakah peti perlu diturunkan tanya koh Ih Sian Dengan huruf koan ini, siapa pula di dunia ini yang berani mengincarnya ujar Hang Men Tian dengan tertawa Kiranya tulisan koan ini adalah tanda tangannya yang dulu pernah mengguncangkan dunia persilatan Satu kali dia membantu seorang teman yang harta bendanya dirampok kaum bandit di Tai Hingsan Tanpa susah payah Hang Men Tian berhasil meminta kembali harta yang hilang itu Beberapa peti harta benda itu ditumpuk di lareng bukit sunyi Peti diberi tanda pengenal huruf koan, lalu ditinggalkan pulang Kawan yang menjadi pemilik barang disuruh mengambil sendiri ke tempat penimbunan peti Tentu saja kawannya kaget, disangkanya harta benda yang baru diminta kembali itu pasti akan dicuri orang lagi Cepat ia menuju ke tempat yang dimaksudkan yang berjarak 3 hari 3 malam perjalanan itu Siapa tahu setiba di tempat, harta yang dimaksud ternyata masih utuh tanpa terganggu sedikitpun Rupanya orang dunia persilatan setelah melihat tanda pengenal Hang Men Tian itu bukannya mengganggu Sebaliknya diam-diam memberi perlindungan malah Begitulah dia berkisah kegagahannya pada masa lampau sehingga bertambah semangatnya minum arak Lam Kiong Hu Jing lantas minta disediakan berbagai jenis arak Ia mencampur sendiri arak yang paling enak Dan ternyata sangat mencocoki selera Hang Men Tian dan Loh Ih Sian sehingga tiada henti-hentinya kedua orang itu memuji Dan seterusnya setiap persinggahan selalu Hang Men Tian minum sampai mabuk oleh ramuan arak Lam Kiong Hu Jing yang istimewa itu Entah karena ingin menikmati arak enak atau karena ada sebab lain, perjalanan makin hari makin lambat Anehnya pada setiap tempat persinggahan Hang Men Tian pasti keluar sampai setengah harian Pulangnya dia membawa satu kereta penuh muatan, kebanyakan berupa peti besar dan kecil, semuanya tertutup rapat entah apa isinya Peti yang paling besar seruaka peti mati, yang paling kecil juga berukuran 2-3 kaki panjangnya Akhirnya kereta yang dikumpulkan bertambah banyak sehingga merupakan satu iring-iringan kereta Wilayah timur ini kebanyakan daerah pegunungan dan merupakan sarang penjahat Dengan sendirinya iring-iringan kereta mereka menimbulkan perhatian orang Banyak lelaki kekar berkuda mondar mandir mengawasi konvoy mereka Namun Hang Men Tian anggap seperti tidak tahu saja Walaupun begitu, kawanan bandit juga heran dan sangsi melihat iringan kereta yang panjang itu ternyata tidak dikawal sebagaimana lazimnya Karena belum jelas asal-usulnya, seketikapun tidak ada yang berani mendahului turun tangan mengganggunya Hari ini rombongan mereka sampai di tengjang Di depan adalah lereng gunung pertemuan antara pegunungan Hu Keh, Tian Tai dan Sabeng San Menjelang maghrib mereka pun berhenti pada rumah pondokan Hang Men Tian keluar lagi mengitari kota Esok paginya, rumah pondokan itu mendadak menjadi riuh ramai didatangi orang banyak Kiranya kemarin Hang Men Tian telah mendatangi semua pandai besi di kota Teng yang ini Dan minta dibuatkan 1-2 buah sangkar besi yang besarnya antara 1 tombak sehingga jumlah seluruhnya lebih dari 20 buah Dengan sendirinya orang lain tidak tahu apa gunanya sangkar besi sebanyak itu Tapi Hang Men Tian lantas menyuruh orang memindahkan peti ke dalam sangkar besi Lalu dimuat lagi ke atas kereta dan melanjutkan perjalanan Kawanan bandit yang selalu mengintai gerak-gerak konvoy mereka ini menjadi GII Biarpun harta benda telahkah simpan di dalam sangkar besi Memangnya kami tidak dapat merampas sekalian bersama sangkarnya demikian pikir mereka Karena itu mereka mencertawai kebodohan pemilik barang ini Hati mereka jadi mantap dan malam ini juga berniat turun tangan Setelah lewat beberapa kampung lagi, di depan adalah lereng pegunungan Penunggang kuda yang wira-wiri mengikuti iringan kereta mereka tambah banyak Semuanya bertampang jahat menakutkan Tentu saja para kusir kereta jadi ketakutan Diam-diam mereka bersepakat Bila mana kawanan bandit datang, mereka akan menyelamatkan diri lebih dulu Lam Kiong Siang Ju dan lain-lain juga tidak tahu untuk apa Hang Men Tian membeli sangkar besi besar sebanyak itu Akhirnya mereka coba minta keterangan kepadanya Hang Men Tian tertawa, kemudian ia pun menutur Dulu terjadi sebuah lelucon, begini ceritanya Seorang membawa galah bambu masuk ke kota Baik bambu melintang maupun menegak tetap sukar memasuki gerbang kota Setelah berkutak-kutik sekian lamanya, akhirnya orang itu melemparkan galah bambu ke dalam kota melalui atas tembok benteng Seorang di tepi jalan terbahak-bahak geli, katanya Bodoh amat orang ini, kenapa galah bambu itu tidak dipatahkan menjadi dua atau tiga potong, dengan begitukan leluasa pergi kemanapun Loh Ih Sian melenggong, ia pun tidak paham arti lelucon itu Kenapa dia tidak meluruskan bambunya dan menerobos masuk ke kota Tanyanya lugas Jika dia masuk kota begitu saja kan bukan lagi lelucon namanya Ujar Hang Men Tian dengan tergelak Lam Kiong Peng juga tertawa geli Maka Hang Men Tian melanjutkan Jika kawanan penjahat melihatku simpan peti harta benda di dalam sangkar besi Tentu mereka akan tertawa akan kebodohanku serupa orang yang membawa galah bambu itu Kan sangkar besi dapat juga diangkut sekalian biarpun peti tersimpan di dalamnya Mereka lupa bahwa orang yang membawa galah bambu itu mendadak bisa membawa galahnya masuk ke kota dengan lurus begitu saja Untuk ini kawanan bandit itu tentu tak bisa tertawa lagi Loh Ih Sian meraba kepalanya yang botak Memangnya apa gunanya sangkar besi sebanyak ini? Jika ku ceritakan apa gunanya? Tentu juga bukan lelucon lagi, kata Hang Men Tian Mendadak burung beo yang selalu hinggap di pundak Hang Men Tian itu ikut bersuara Lelucon, lelucon Pada saat itulah sekonyong-konyong tiga anak panah mendenging memecah angkasa sunyi Kembali burung beo itu berteriak, lelucon datang Lelucon datang Lam Kiyong Sian Ju tidak heran, ia memang sudah menduga akan kejadian demikian Ia cuma mengatur rombongan kereta menjadi satu lingkaran Para kusir sama menyingkir ketakutan, mereka kemudian sama berjongkok dalam satu rombongan Terdengar dari kanan-kiri suara derap kaki kuda yang ramai, debu mengepul, serem tak muncul berpuluh penunggang kuda Dari arah timur dipimpin seorang bermuka hitam dan berjenggot pendek, kelihatan gagah perkasa Segera ia berteriak, inilah Tian Gewe Ahwi Lai Poan Cai Tian, setengah bukit melayang turun dari langit, berada di sini Para saudara, siap sambil bersuara ia terus melompat ke atas dan berdiri di atas pelana kudanya dengan gagah Segera kawanan penunggang kuda dari beberapa penjuru itu sama berhenti di sekeliling lelaki kekar itu Dari rombongan sana tampil lagi tiga penunggang kuda yang gagah Mereka melompat turun dari kudanya dan berkumpul untuk berunding Hah, rupanya beberapa rombongan bandit ini sudah saling kenal Semula ku kira mereka akan saling cakar-cakaran, agaknya tontonan menarik ini tidak jadi muncul Ucap loh ihsian dengan tertawa Tontonan menarik sih masih ada, ujar Hang Men Tian Untuk itu hendaknya kalian jangan turun tangan dulu, turutlah kepada caraku Dalam pada itu keempat lelaki tadi setelah berkumpul dan berunding, lalu mereka melangkah maju Seorang di antaranya yang kurus kecil tapi mecil bersinar tajam segera berseru Di mana pemilik iringan kereta ini Harap tampil untuk bicara orangnya kecil, tapi suaranya besar Hang Men Tian berlagak bingung dan memandang kian kemari Eh, di mana orang yang bicara itu tanyanya dengan wajah serius Tentu saja si kurus kecil mendongkol Apakah matamu belum melek? Disinilah aku yang bicara, jengeknya Hang Men Tian sengaja berkerut kening Ai, rasanya kita belum saling kenal Entah ada petunjuk apa anda mengajak bicara padaku ujarnya Si kurus terbahak Haha, supaya kau tahu, aku inilah Jiu Hang Wiap, angin musim rontok menyapu daun Toh siow giyok dari Lok Yap Chen Haha, Lok Yap Cheng, perkampungan daun rontok Tampaknya nama yang baik juga, seru Hang Men Tian Ketiga orang ini yang satu adalah Oh Tai Hiap yang terkenal dengan ilmu goloknya dari Hun Cui Keandan Untuk apa banyak omong dengan dia selah seorang temannya yang bersuara lantang tadi Ayolah sahabat, terus terang saja kita buka kartu Memangnya perlu apa kau berlagak bodoh? Tinggalkan keretamu dengan seluruh isinya dan jiwa kalian akan daampuni Hang Men Tian mengelus jenggot dan pura-pura kaget Hah, ku kira kalian datang untuk ikut minum arak bersamaku Tak taunya kalian mengincar harta benda juga? Oh, barangkali engkau ini penggemar sanjak Si jangkung menyeringai Baiklah, biar aku titol akan membawakan sajak bagimu Nah, dengarkan Gunung ini aku yang buka, hutan ini aku yang tanam Jika ingin lalu di sini, bayar dulu uang jalan Ingat, jangan coba-coba bilang tidak Senjata kami tidak kenal ampun Mendadak ia ayun kepalan dan menghantam kepala salah seekor kuda Kontan kepala kuda itu pecah, belum lagi sempat meringkik Seng kuda sudah roboh binasa Lam Kiong Siang Ju dan lain-lain tetap tenang saja Sebaliknya Toh Siow Giok dan para begundalnya sama berseru kaget Wah, tangan hebat Tito akan tertawa Nah, dapat kalian pahami tidak akan saja ku katanya Hang Men Tian berlagak terkejut Wah, ku sangka kalian adalah kaum pelancong yang iseng Siapa tahu kalian ini kaum bandit dan perampok Diam-diam ia mengedipi Lam Kiong Peng Lalu berteriak Aiclaka, ada bandit Ayolah lekas kemari, pengawalku Hajarlah bandit ini Lam Kiong Peng merasa geli Segera ia tampil ke muka Semula Tito akan dan begundalnya melengap juga Tapi ketika diketahui yang muncul cuma seorang anak muda belia Hati mereka menjadi tabah Dengan tertawa Tito akan berseru Haha, apakah ini jago pengawamu? Eh, toap yau tau yang terhormat Engkau dari Piau Kiong mana? Setelah kenal nama kami Masakah kau berani men kayu lagi dengan kami? Belum lenyap suaranya Tau-tau Lam Kiong Peng melompat maju dan Tok Piti Tito akan telah tergampar dengan tepat Karuan Tito akan melengat Binatang teriaknya murka Baru saja bersuara Piti sebelah lain juga kena gambaran keras Ia tergetar mundur dengan mulut berdarah Sambil mengusap dah segera ia hendak menerjang maju Tapi toh si Yau Giyok keburu menarik bajunya dan mendesis Sabar dulu lalu ia berkata kepada Lam Kiong Peng Eh, nihai benar kufu saudara muda ini Siapakah namamu dan murid dari perguruan mana? Aku murid Sin Leong Lam Kiong Peng adanya seru anak muda itu lantang Tito akan, toh si Yau Giyok, dan Oh Chin Si jago golok dan seorang lagi berbaju hitam bernama Tio Hiong Seberjuluk Im Yang Toh, si kampak, saling pandang dengan air muka berubah Hah, anda inikah Lam Kiong Peng seru toh si Yau Giyok Lam Kiong Peng hanya mendengus saja tanpa bicara lagi Hendaknya maklum Sejak pertarungan Semit di restoran Kuai Ciplo Dan menerjang Hongi Goan San Cheng di tempat Tui Ki Dahulu Nama Lam Kiong Peng lantas tersiar luas di dunia Kanghou dan disegani Karuan keempat orang itu sama genta Tito akan menyikir ke samping dan memanggil seorang anak buahnya Mendadak di jamretnya leher baju orang dan di damretnya Inikah hasil selidikanmu? Kau bilang pengawal iringan kereta ini cuma orang tua yang cacat dan reyot Mengapa bisa mendadak muncul seorang Lam Kiong Peng? Anak buahnya ketakutan Hah, dia, dia Lam Kiong Peng kontan titol akan menjotosnya hingga mencelat Segera keempat orang itu berunding apa yang harus dilakukannya lebih lanjut Tio Hiong Tumen Desis, kabarnya Lam Kiong Peng ini sangat lihai Tapi kita sudah telanjur datang, masa harus pulang dengan tangan hampa Biarpun hebat, dua kepalan takkan mampu melawan empat tangan Kalau kita maju sekaligus, masa kalian perlu takut padanya? Betul, sambut Oh Chin Betapapun kita berempat harus mengujinya dulu Setelah sepakat, segera mereka maju lagi bersama Cuma sikap mereka sudah tidak segalak tadi Toh Siow Giok mendahului bicara Jika iringan kereta ini dikawal oleh Lam Kiong Kong Chu Mestinya kami akan segera angkat kaki dari sini Cuma, he he, ketiga sahabatku ini justru ingin belajar Kenal dulu sejurus dua dengan Lam Kiong Kong Chu Sedikitnya agar menambah pengalaman kami Dia memang licik Semua tanggung jawab ia tumplei atas diri ketiga kawannya Lam Kiong Peng mendengus Ayolah, silakan Mana dulu yang akan maju? Toh Siow Giok menyurut mundur malah Tito akan bertiga juga saling pandang dengan ragu Mereka hanya berani main kerubut Untuk satu lawan satu mereka jari Terlebih Tito akan yang habis merasakan digampar Betapapun ia tidak berani maju sendirian Terdengar Toh Siow Giok berucap di samping Ketiga saudara jangan berebut turun tangan Masa di antara saudara sendiri perlu rendah hati Muka Oh Chin tampak merah Mendadak ia berpaling dan menjengek Aneh juga Kenapa mendadak Toh Heng seperti tidak berkepentingan lagi akan urusan ini? Aku memang tidak ingin berebut duluan dengan kalian Jika Oh Heng juga sangsi Silakan mundur saja menonton di samping Sahut Toh Siow Giok Oh Giu menjadi gulsar Hektometer Memangnya kau kira aku jari Apa halangannya aku maju untuk belajar kenal dengan dia ucap Oh Chin Segera ia melangkah maju sambil melolos golok Mendadak Hang Men Tian berseru sambil menggoyangkan tangannya Eh, jangan Nanti dulu Oh Chin melengkah dan bertanya Ada apa lagi? Lam Kiong Piao Tauk Kata Hang Men Tian Hendaknya urusan ini jangan sampai terjadi perkelahian Lam Kiong Penglongo heran juga Hang Men Tian lantas menyambung Sebab kalau perkelahian ini terjadi serentak Kawanan orang gagah ini pasti akan main kerubut Jika terjadi demikian Wah, aku si tua bangka ini pasti akan celaka Padahal ku minta engkau menjadi pengawalku justru berharap cukup dengan namamu dapatlah barang kirimanku ini akan sampai di tempat tujuan dengan aman Sekarang gelagatnya ternyata kurang menguntungkan Rasanya lebih baik ku korbankan sedikit harta bendaku saja Yang penting aman dan selamat Hektometer, ternyata kau pun bisa berpikir panjang Jengek Oh Chin Jika kau mau kompromi Baiklah, akan kudamaikan bagimu Si Dogo Tito akan juga lantas membusungkan dada dan berseru Mendingan kau dapat melihat gelagat Kalau tidak, HMM Diam-diam Lam Kiong Peng merasa geli dan mengundurkan diri Hang Men Tian lantas berkata pula Sangkar besi di atas kereta tidak digembok Bila mana kalian mau, silakan ambil saja Asalkan jangan dikuras habis, tapi sisakan yang pantas untuk hari tuaku Meski Lam Kiong Peng dan lain-lain tahu tingkah orang tua ini pasti menarik Tapi sejauh ini belum lagi diketahui apa sebenarnya maksudnya Sebaliknya Tito akan dan lain-lain sangat girang Segera mereka memberi tanda kepada anak buahnya Dan bersiap hendak membongkar peti Mendadak Tioh Yong Tu berteriak, nanti dulu Ada apa? Tanya Oh Chin kurang senang Biarpun saudara sekandung, utang-priutang juga harus dihitung dengan betul Kata Tioh Yong Tu Tampaknya rejeki hari ini tidaklah sedikit Meski diantara kita sudah kenal baik Perlu juga segala sesuatu diatur secara jelas Peti-peti ini berukuran tidak sama Isinya juga tidak seragam Bila mana antara kita cuma ambil begitu saja Kan bisa kacau dan tidak adil Betul, sambut Oh Chin Tadi pihak kami turun tangan lebih dahulu Dengan sendirinya hak utama berada padaku Mengenai Tioh Yong, jika dia sudah rela menonton saja di samping Dengan sendirinya ia pun melepaskan haknya Seketika orang Lok Yap Cheng menjadi gempar Segera ada yang melolos senjata dan siap tempur Tapi Tioh Yong Tu memberi tanda kepada anak buahnya itu supaya tenang Rupanya dia sudah menduga di balik urusan ini Pasti ada sesuatu yang tidak beres Umpama betul persoalannya semudah ini Juga dia sudah siap sedia untuk merobohkan lawan Di antara keempat pentolan begal ini Memang toh siow giyok yang paling licik dan licin Selain kungfunya lebih tinggi juga lebih pandai menggunakan otak Tioh Yong Tu lantas menarik muka dan mendengus Hektometer, bilakah Oh Heng pernah turun tangan? Ti Beng, apakah kau lihat? Kalau bicara turun tangan, ku kira akulah yang paling dulu Ujar Tito akan Teringat pada dua gambaran yang dirasakannya tadi Tanpa terasa mukanya menjadi merah Tentu saja Oh Chin kurang senang Goloknya segera bergerak Habis bagaimana Kero membagainya menurut pendapat kalian serunya Dengan sendirinya pihak Tiantai C kami berhak mengambil dulu Seru Tito akan sambil membusungkan dada Dia memang tinggi besar Sekali membusung mendadak perawakannya Bertambah satu kepala lebih tinggi daripada orang lain Hektometer, kalau bicara tentang tubuh dengan sendirinya Tiheng lebih gede Cuma sayang, tubuh gede terkadang juga tiada gunanya Ejek Tioh Yong Tu Kurang ajar Kau bilang apa bentak Tito akan Oh Chin juga angkat goloknya dan berseru Apapun engkau tidak berhak ambil dulu Tioh Yong Tu melirik Toh Siau Giok sekejap lalu berkata Ku kira biarkan Tiheng saja yang membagi rata rejeki ini Kepandayan Tiheng paling tinggi Anggota Lok Yap Cheng juga paling banyak Aku percaya dia pasti tidak akan menang sendiri dan bikin rugi orang lain Rupanya dia merasa pihak sendiri tidak sanggup menghadapi pihak yang lain Maka cepat ia ganti haluan dan ingin mencari kawan Diam-diam Toh Siau Giok mengawasi airmu Kalam Kiong Peng dan lain-lain Dilihatnya anak muda itu tenang-tenang saja Sorot matanya menampilkan rasa geli Tergerak hatinya Maka dengan tertawa ia berkata Ah, soal harta bagiku sih tidak kupikirkan lagi Silakan kalian bertiga membagi sendiri Habis berkata Benar juga ia lantas memberi tanda agar anak buahnya menyingkir mundur Meski penasaran Terpaksa anak buahnya menurut Selagi Tito akan bertiga melenggong Tiba-tiba Hang Men Tian berseru pula dengan tertawa Ai, sudah ku katakan silakan bagi saja sendiri Tapi kalian ternyata sungkan-sungkan Jika begitu, aku ada juga suatu akal baik Mungkin dapat kalian setujui Tioh Yong Tuk khawatir pihaknya akan dikerubut oleh Oh Chin dan Tito akan Segera ia mendahului menyatakan setuju Bagus, jika Lo Sian Sing mau turun tangan dengan bijaksana Aku percaya caramu membagi pasti adil Oh Chin dan Tito akan saling pandang sekejap Dalam hati mereka juga berpikir sama seperti Tioh Yong Tuk Maka tiada jalan lain kecuali mengangguk setuju Kalian tahu, orang tua semacam aku ini paling takut melihat darah bercucuran Sebab itulah aku rela menyerahkan sebagian harta bendaku ini Yang penting semuanya berjalan aman dan lancar Cuma kalian harus berjanji juga Setelah mendapatkan pesengon yang layak Jangan lagi kalian cari perkara lagi Kalau tidak, mendadak Hang Nen Tian menarik muka dan menyambung Kalian sudah menyaksikan sendiri kepandaian jago pengawalku Bila mana dia tidak mau turut lagi kepada perkataanku Tentu kalian tahu sendiri akibatnya Mau tak mau ketiga orang itu merasa ngeri juga Terutama Tito akan yang sudah kena hajaran Lam Kiong Peng tadi Cepat Tioh Yong Tuk mendahului menanggapi Baik, asal saja caramu adil, kami pasti setuju Haha, tentu saja adil, kata Hang Nen Tian Kalian adalah kesatria kaum Liok Ling Makin gagah makin mengagumkan Makin banyak tangan kalian berlumuran darah makin dipuja Maka sekarang aku ingin tahu dulu Siapa kiranya di antara kalian yang paling gagah perkasa Asalkan setiap orang dapat menceritakan suatu kejadian nyata Dari hasil karyanya yang paling gagah perkasa Maka dia berhak mengambil dulu isi petiku ini Tapi jika perbuatan yang pernah dilakukannya kurang gemilang Terpaksa harus disilakan menyingkir saja ke pinggir Selesai berucap, mendadak tongkatnya terjulur Sebuah peti di luar sangkar dicungkit dan diraihnya ke depannya Lalu berkata pula, nah, ingin ku tambahkan lagi Peti yang semakin dekat danganku isinya juga semakin berharga Maka nanti bila mana di antara kalian harus berebut dulu mendului Terpaksa kalian harus menggunakan kepandaian sejati masing-masing untuk memperoleh peti ini Semula orang-orang itu sama ragu oleh ker aneh yang diuraikan hang mentian itu Tapi kemudian saat peti dibuka dan isinya ternyata penuh ratu permata yang sukar dinilai Seketika mata mereka menjadi merah dan lupa daratan Maklum, kebanyakan manusia tamak kalau urusannya sudah menyangkut harta Maka pikiran mereka hanya menghalalkan segala care dan tidak kenal malu lagi Segera mereka berebut duluan menceritakan perbuatannya yang gagah perkasa Sambil menepuk dadat titol akan berteriak Pernah pada suatu malam di kota Lim Hai sekaligus ku lakukan tujuh perkara besar Ku sikat habis setiap orang yang memergoki ku dan melawan Ku bunuh semuanya sehingga metu goloku pun tumpul Kejadian ini cukup diketahui siapapun sehingga tidak perlu ku beri bukti atau saksi Nah, apakah perbuatanku itu bukan sesuatu yang gagah perkasa Habis berkata ia bergelak tertawa bangga Oh Chin tidak mau kalah, segera ia menyambung Huh, hanya begitu saja belum masuk hitungan Pernah pada suatu hari, di luar kota Taisan Di tengah siang hari bolong sekaligus ku kerjai berpuluh anak perempuan yang sedang berziarah ke Ganteng San Semuanya ku sikat Begitulah mereka seperti khawatir ketinggalan Satu persatu mereka menuturkan karya besar masing-masing Bahkan khawatir tidak dipercaya Mereka berani memberi bukti dan mengajukan saksi segala Seketika apa yang didengar Lam Kiong Peng dan Iain lain adalah kisah kejahatan yang meliputi perampokan, pembunuhan dan sebagainya yang membuat darah meluap Setiap perbuatannya yang gemilang itu pantas dijatuhi hukuman penggal kepala sepuluh kali Toh Siao Giok tetap mengikuti semua kejadian itu secara diam-diam Makin dipandang makin dirasakan urusan tidak biasa Tadi ketika tongkat Hang Men Tian menggaet peti sudah dapat didengarnya suara logam Jelas bukan sembelarangan tongkat Apalagi kare kakek yang kelihatan riut itu menentukan pemberian isi peti juga harus diragukan Makin dipikir makin ngeri hati toh Siao Giok, tanpa terasa ia pun menyurut mundur terlebih jauh Terima kasih telah menonton